Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Bunda Fahirus Alhamdulillah Masya Allah wabarakatuh di video kali ini aku mau panasin air dulu ya teman-teman karena nanti pagi jam 9 pas itu si pujang lapuk dengan auntie aku tuh bangun guys nih mereka tuh kalau bangun itu langsung yamja atau minum teh sarapan pagi dengan roti tawar Oke guys disini itu aku mau bersihin dapur aku ya bahkan tadi malam itu kebetulan tadi malam itu anak-anak majikan aku tuh pada dateng jadi makannya disini itu guys ya makan rame-rame disini di dapur aku pada berantakan dengan pecah belah piring gelas sendok sumpit itu semua Oke next disini aku mau masukin sumpit sendok ke dalam laci tempat dimana tempatnya biasa aku ambil guys ya Oke ini aku mau masukin satu persatu itu karena kalau enggak masuk satu persatu itu jadi enggak rapi nanti sengaja aku ini hari ini aku memasukkan memasukin kedalam laci sebab kalau enggak tunggu airnya itu sampai kering nanti itu lagi ngembap ya guys ya aku betulan itu punya ide ide cemerlang banget nah kebanyakan teman-teman atau menjikan itu ya setelah kita nyuci disuruh lap lagi baru kita masukkan kedalam laci nah disini tuh aku aku tunggu 6 kalau malamnya aku cuci besok paginya baru aku taruh di dalam laci Oke next sini aku mau lanjut lagi piring-piring atau mangkuk kecil-kecil ya Oke geser sini itu majikan aku tuh kalau makan nggak kayak di Indonesia bisa kalau di Indonesia itu rata-rata kita pakai piring nah kalau disini-situ itu pakai mangkuk kecil pemangkuk yang isinya sambal gitu guys kecil tapi kayak mangkuk gitu ya beda lagi dengan Indonesia versi di ASEAN itu bisa kecil apa porsinya itu sedikit-dikit tapi makannya itu banyak berupa berbagai macam banyak makanan yang di mereka makan gitu guys ya beda lagi dengan Indonesia Indonesia kalau misalnya kalau udah ada nasi di atas piring itu terus ada lauknya ada sayurnya gitu ya udah nah kalau disini itu berbagai macam kebetulan tadi malam itu aku masak lima menu sekaligus guys jadi badan aku ini ada agar sakit sedikit kes ya aku sengaja untuk bangun pagi olahraga supaya badan aku itu sehat supaya badan itu diajak setiap hari itu bagus guys ya nah disini aku memasukkan ini apa piring-piring kecil atau mangkok ini kalau piring mangkok yang besar itu itu tempat sayur-mayur khusus yang berkuah nah teman-teman sini aku masukin lagi atau tetap rapi lagi jelas bekas minum kopi kemarin siang guys ya ini aku belum pernah cuci dapur guys karena aku lagi males-males banget oke disini itu aku mau jemur pakaian guys ya disini tuh cara jemur pakaian seperti ini guys harus bener-bener kita itu teliti jangan lihat ke bawah guys ya karena di bawah itu deh was kita itu mau loncat jangan pernah lihat ke bawah kalau jemur pakaian usahakan kaki kalian itu berpaduan dengan tembok atau sudut-sudut tembok yang tempat gitu jemur pakaian karena di bawah itu bener-bener ekstrim banget jadi beginilah cara penjemur pakaian di singapur guys ya kita harus bener hati-hati ya saran saya itu kalau jemur pakaian jangan pernah kalian lihat ke bawah atau tengok ke bawah gitu ya guys ya nanti terpelicin takut jatuh Oke teman-teman disini tuh aku mau ngisi air ke dalam ember aku guys ya karena aku itu mau siramin tanaman majikan aku yang super mewah itu nah jangan disini aku isi air dulu ke dalam embernya Hai isi air dan ember kebetulan tanaman itu kalau pagi itu jam 7 bagus banget untuk kita siram kebetulan apa namanya tanaman ama aku tuh ada raga warna kekuningan guys jadi menjukan aku tuh marah bila katanya kamu apa kamu enggak siram padahal kita udah siram ya jadi kalau siang atau sore aku nyiramnya tuh kadang jam 4 atau jam 5 gitu supaya besok paginya ada kelihatan lagi ini bekas kita siram tapi enggak saking panasnya singapur guys ya jam 8 disiram besoknya itu atau setengah menit udah kayak kering gimana gitu ya tak panas banget luar Singapura ini guys ya oke next sini aku mau lanjut siramin bunga kesayangan majikan aku disini tuh banyak bunga kesayangan ama aku sekalian majikan aku guys ya ini banyak kekuningan tapi nggak tahu kok kuning ya padahal setiap hari di siremin gitu ya ini ada bunga anggrekes bunga kesayangan ama aku dan juga disampingnya itu ada bunga terus warna yang warna ungu ini gese ini tuh herbal minuman herbal teh herbal deh aku sebut teh herbal ini enak banget kalau dibikin air herbal terus kita taruh itu apa gula batu gitu ya terus diminum itu sangat seger di badan inilah terus pencernaan kita juga bagus ide kita juga bagus indrakenam kita juga bagus ya guys ya ini aku lanjut siramin bunga-bunganya ini aku nggak nggak videoin dimana di samping rumah majikan aku itu ada tanaman kemangi itu bekas aku dikasih sama temen tapi temennya itu nggak mau tuh kemanginya di rawat sama dia maunya rawat sama aku jadi aku kasih siramin Oke disini itu bunga-bunganya pada bagus guys ya sekarang aku mau nyiramin bunga kesayangan nona aku yang gajiin aku guys Oke inilah bunga kesayangan nona aku guys setinggi 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 tinggi langit ini udah tinggi banget umurnya itu hampir empat tahun lebih guys nanti kalau udah aku pulang kampung baru ini lima tahun guys bayangin dari aku umur satu bulan di rumah majikan aku ini ada langsung taruh dalam kamarnya jadi dari kecil hingga sekarang udah aku rawat bayangin ini udah lima